Express Y Haipas sukses menghentikan perlawanan GS Caltex tanggal 14 Februari tahun 2024 bermain di kandang sendiri Haipas menunjukkan permainan yang solid di lapangan tiga poin mereka amankan dengan kemenangan set 31 25 16 20 25 25 18 dan 25 22 kemenangan atas GS Caltex masih menempatkan Express Y Haipas di peringkat ke-6 klasemen sementara itu kekalahan ini membuat GS Caltex gagal menjauhi kejaran Red Sparks di klasemen kini GS Caltex tetap berada di peringkat ketiga dengan mengemas 45 poin dari 28 pertandingan yang dilakoni Jung Kwan yang Red Sparks saat ini ada di peringkat ke-4 dengan 44 poin dari 28 laga artinya Megawati dan kawan-kawan hanya berselisih satu poin dari GS Caltex situasi yang dialami GS Caltex wajib dimanfaatkan oleh Jung Kwan yang Red Sparks untuk merebut posisi ke-3 di klasmen Jung Kwan yang Red Sparks wajib menang saat bersuah Pepper Suffings pada pekan ke-29 Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat kepercayaan diri tinggi sedang menghinggapi para penggawa Red Sparks pasalnya secara pertemuan Red Sparks belum tersentuh kekalahan dari Pepper Suffings ditambah lagi Red Sparks tampil gemilang di putaran ke-5 ini sementara Pepper Suffings menjadi tim pesakitan mereka menjadi juru kunci sejak awal kompetisi dimulai Pepper Suffings hanya mampu membukukan 8 poin dari 28 kali bertanding melihat catatan tersebut Red Sparks sangat diunggulkan keluar sebagai pemenangnya